Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan memberikan penjelasan tentang materi 1 save the animals artinya menjaga atau memelihara hewan, hewan peliharaan menjaga hewan peliharaan dan kali ini kita akan mencoba membaca bagaimana sih cara membaca bahasa inggris vocabulary yang ada di dalam kotak ini dan artinya bahasa indonesianya yuk kita ikuti jadi coba diikuti di rumah cara membacanya dan bahasa indonesianya membaca bahasa inggris dan bahasa indonesianya, oke yang pertama adalah fun tulisannya fun, jangan dibaca fun jangan dibaca fun tetapi dibaca fun artinya menyenangkan fun, menyenangkan disitu ada tulisannya celim jangan dibaca celim, tetapi dibaca climb, memanjat climb, memanjat kemudian also artinya juga cute artinya imut atau lucu like artinya senang have artinya mempunyai long artinya panjang very artinya sangat can artinya bisa with dengan funny lucu thick tebal full bulu tail ekor children anak-anak want to ingin play bermain arms dengan longer than longer than lebih panjang dari legs kaki what apa how bagaimana who siapa dibulangin fun menyenangkan climb memanjat also juga cute imut atau lucu like senang have mempunyai long panjang very sangat can bisa with dengan funny lucu thick tebal few bulu tail tail ekor children anak-anak want to ingin play bermain arms lengan longer than lebih panjang dari legs kaki what apa how bagaimana who siapa kemudian next kita akan mencoba mengartikan teks yang sudah pernah kita kerjakan ya pada minggu yang lalu silahkan dibuka bukunya halaman 10 ya disini ada seorang monyet seorang orang orang hutan namanya ya oke kita coba baca bahasa inggrisnya kemudian kita artikan ya sambil kalian menyocokkan dengan buku kalian masing-masing ya hi i am bingo orang hutan ya jadi hi saya bingo bingo kalau ada disitu tulisannya bingo itu dibaca bingo kalau bahasa indonesianya bingo si orang hutan i am atau i am a funny animal saya hewan animal itu hewan funny itu lucu atau menyenangkan hewan lucu ya bisa kita lihat di vocabulary nah ada funny lucu jadi artinya saya hewan yang lucu kemudian i like to climb trees i itu saya like itu suka to itu to climb ya artinya memanjat trees itu pohon jadi saya suka memanjat pohon ada juga di kosa katanya disini ya sudah lengkap tinggal disatukan menjadi satu kalimat kemudian i have thick fur and my arms are longer than my legs jadi i have thick fur saya mempunyai i itu saya have itu mempunyai thick thick itu artinya tebal fur artinya bulu jadi saya mempunyai bulu yang tebal and dan my arms ya my arms dan arms itu lengan my itu juga artinya saya my arms lengan saya ya longer than my legs longer than itu artinya lebih panjang dari lengan saya jadi saya mempunyai bulu yang tebal dan lengan saya lebih panjang dari lengan saya bisa disini dilihat longer than lebih panjang dari disitu juga ada arms artinya lengan kemudian i also like to eat fruits i also like to eat fruits saya juga also to juga like itu suka saya juga suka to eat itu makan fruits itu buah jadi saya juga suka makan buah i am very cute i am very cute saya sangat tulisannya disitu cute dibacanya itu artinya imut atau lucu jadi saya sangat lucu atau saya sangat imut kemudian i can play with children saya dapat can itu dapat tulisannya disitu can dibaca can saya dapat play itu bermain with itu dengan children itu anak anak jadi saya dapat bermain dengan anak anak dan yang terakhir i want to play with you i saya want itu ingin atau dapat to play to play bermain with you dengan mu with itu dengan you itu kamu jadi saya ingin bermain dengan mu silahkan di rumah yang punya bukunya bisa di situ yang ada di dalam kotak dicari nama-nama yang ada di dalam teks misalnya bingo disitu ada arms disitu juga bisa kalian lingkari mencari kosa kata di dalam masa disitu kemudian kalian lihat di poin yang A poinnya I answer the question below according to the text about mindy nah jadi ini maksudnya disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang mindy tetapi disini maksudnya about bingo bukan mindy berdasarkan teks tentang bingo kemudian kita lihat nomor satu nomor satu bisa dilihat what does bingo like to climb itu artinya apakah wadah itu apakah bingo suka memanjat to climb bisa dilihat di kosa kata climb itu memanjat itu yang kedua ya jadi artinya apakah bingo suka memanjat nah kalau ditanya apakah itu kan jawabannya pasti antara iya atau tidak ya seperti yang saya sudah jelaskan ya kalau tidak salah jadi jawabannya itu kalau iya kan orang otot suka memanjat ya jadi jawabannya adalah ya itu bahasa inggrisnya yes koma it does it do s tulisannya do s does disini seperti contohnya ini yes koma it does tulisannya seperti itu ya kemudian yang number two kenapa dia pakai it karena itu juga menunjukkan ke bingo ya sama untuk pengganti nama it pakai it jadi yes it does kemudian number two what does bingo like to eat sama ya pertanyaannya apakah bingo suka makan apakah ya sama what does bingo like to eat apakah bingo suka makan jadi jawabannya antara dua antara iya atau tidak ya jadi jawabannya yang benar adalah sama yes it does jadi ya dia benar suka makan seperti itu dipersingkat menjadi yes it does does itu tulisannya does seperti yang ada di pertanyaan itu ya kemudian number three how nah how bisa kita lihat disini yang paling bawah yang kedua paling bawah how tulisannya how itu artinya bagaimana jadi nomor nomor tiga how is bingo viewer jadi maksudnya viewer disini adalah bagaimana bulu bingo nah jadi cara menjawabnya jangan langsung kita tahu kalau bulunya bingo itu tebal jadi jangan langsung bilang tik ya tapi kita harus ulang kembali pertanyaannya seperti ini jadi jawabannya bingo for is seperti itu ya kita balik bingo for is tik seperti itu ya atau bingo is tik fur seperti yang sudah saya screenshotkan waktu itu ya jawabannya kemudian nomor four how are bingo arms how itu artinya tadi bagai bagaimana jadi kenapa dia ada is ada are nah ini how is bingo view bingo view view itu bulu kan bagaimana bulu bingo nah bulu bingo itu tebal ya dia menanyakan satu pertanyaan ya nah terus yang nomor empat how are bingo's arms bagaimana lengan bingo sedangkan kita tahu lengan ada dua jadi dia menggunakan are how are bingo's arms ya bagaimana lengan bingo nah jadi jawabannya bingo arms are longer than it legs ya jadi bingo lengan bingo lebih panjang dari tangannya atau dari lengannya ya disitu di teks sudah ada juga dengan jelas ya kemudian nomor five who can bingo play with nah wu kita bisa lihat lagi di kosa kata paling bawah w h o dibaca w itu art nya siapa ya jadi kalau sudah kelas enam kalian harus bisa seperti yang sudah saya jelaskan harus bisa mengartikan what ya what who when how dan where ya what itu apa ya kemudian who itu siapa w h o ya who itu siapa when w h e n hurufnya itu artinya kapan kemudian where w h e r e where itu artinya dimana kemudian how how itu bagaimana jadi harus ingat lima itu lima kata-kata itu karena selalu diulang-ulang di dalam pelajaran bahasa inggris apalagi pada ulangan ya kemudian kita ulang kembali yang nomor lima who can bingo play who can bingo play with ya jadi maksudnya disini siapa dengan siapa bingo itu bermain ya yang dapat bermain dengan bingo itu siapa sih seperti itu maksudnya jadi jawabannya bingo can play with children jadi bingo dapat bermain dengan children ya seperti itu and the next kita coba baca lagi vocabulary di chapter 2 ya chapter 2 atau materi 2 yang artinya dengan tema different but stick together ya disini maksudnya berbeda tetapi tetap bersama jadi walaupun kalau kesemboyen di Indonesia kan walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya jadi seperti ini different but stick together berbeda tetapi tetap bersama together bersama ya yuk kita lihat pada vocabulary di dalam kotak ya bisa dilihat pdf file pdf atau pada buku halaman 15 muslim ya muslim dibaca muslim itu artinya pemeluk agama islam ya jadi orangnya yang dimaksudkan hindu nah hindu itu maksudnya orang hindu jadi agamanya hindu pemeluk agama hindu kemudian christian christian pemeluk agama kristen jadi orangnya kristen katolik ya pemeluk agama katolik buddhist ya buddhist pemeluk agama buddha kongfusion pemeluk kepercayaan konghucu moskwi moskwi adalah tempatnya kalau tadi orangnya sekarang tempatnya moskwi tempat beribadahnya moskwi adalah masjid kemudian church ya disitu ada hurufnya ch-u-r-ch jangan dibaca church ya dibaca church artinya gereja kemudian chinese temple ya itu tulisannya cinesi temple tetapi jangan dibaca seperti itu ya dibaca chinese temple artinya kelenteng kemudian temple temple itu artinya kuil atau pura kemudian pray itu artinya berdoa kemudian prayer nah prayer ini sholat sembahyang beribadah sama ya sama kurang lebih dengan pray pray ya seperti itu oke next ya buka kembali pada halam di poin A ya di poin A pada halaman 16 ya kita lihat disitu listen to your teacher and give the number of the building name jadi kalian dengarkan saya ya menjelaskan seperti gambar tersebut tetapi tidak usah dikasih nomor cuma kalian tulis saja ya untuk belajar di rumah kalian tulis dimana tempatnya itu ya nama bangunannya yang disebutkan itu dimana ya seperti nomor satu ya itu ada di kelenteng ya di ya di kuil seperti itu di kuil atau pura kemudian yang nomor dua adalah masjid yang ketiga adalah gereja yang keempat adalah oh disini adalah kuil atau pura yang nomor empat yang nomor satu itu kelenteng ya dan yang nomor lima itu bisa kuil juga atau atau kelenteng ya untuk untuk confusion ya untuk pemeluk agama kawcu ya seperti itu jadi nomor satu itu adalah kelenteng nomor dua adalah masjid nomor tiga adalah gereja nomor empat adalah pura ya atau kuil dan yang terakhir itu adalah Chinese temple ya atau kelenteng kelenteng bisa kalian cek lagi kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing dan kemudian kita lihat di poin C ya listen to your teacher and complete the crosswords with the answer jadi kalian dengarkan saya dan lengkapi teka-teki silang dengan jawabannya jadi jawaban kita jawab dulu X1-6 itu ya baru jawabannya kita salin di dalam kotak-kotak tersebut yuk di lihat nomor satu number one mother is a Hindu nah kalau Hindu itu orang Hindu dia pergi kemana untuk berubah he goes to kalau orang Hindu dia pergi ke kuil ya atau pura Chinese temple ya mohon maaf tadi terputus ya kita kembali ke pelajaran ya kita ulang kembali dari nomor satu ya di poin C mother mother is a Hindu jadi mother adalah orang Hindu atau mother adalah pemeluk agama Hindu he goes to to pray jadi dia pergi kemana untuk berdoa pray itu berdoa ya tulisannya pray dibaca pray jadi kalau orang Hindu itu pergi ke temple ya ke temple kuil atau pura orang Hindu ya jadi temple setelah kalian jawab tulis disitu temple kalian tulis kembali jawaban tersebut di dalam kotak cocokkan ya cocok tidak ya seperti itu kemudian number two lian is a confusion ya jadi lian itu adalah pemeluk agama kongcu jadi she goes to temple juga ya untuk berdoa jadi dia pergi ke temple ya kuil atau ke pura nomor tiga juga seperti itu dartha is a bodhis jadi dartha adalah orang buddha ya dia pergi ke chinese temple ya ke lenteng juga temple juga ya jadi di nomor tiga kalian bisa cocokkan sama tidak ya bisa ditulis sesuai jawabannya saya berikan kemudian nomor empat muslimin is a muslim jadi muslimin itu nama orangnya nah muslimin adalah pemeluk agama muslim atau pemeluk agama islam ya dia orang muslim jadi dia pergi kemana untuk berdoa tentunya ke masjid masjid itu bahasa inggrisnya moski ya dicocokkan bisa ditulis kembali di nomor empat dalam kotak kemudian nomor lima christine adalah orang kristen ya christine is a christian ya jadi christine itu adalah pemeluk agama kristen she goes to tentunya dia pergi ke gereja untuk berdoa jadi gereja bahasa inggrisnya charge bisa dilihat pada kosa kata tadi she goes to charge to pray nomor lima jadi kalian tulis jawabannya ke bawah ya mengikuti kotaknya kemudian nomor enam ya andriana is a catholic jadi andriana itu adalah pemeluk agama katolik dia pergi kemana untuk berdoa tentu saja sama ya ke gereja jadi jawabannya sama charge cuma dia mendatar sesuai dengan kotaknya oke kalian yang dianggap penting silahkan ditulis di buku tulis apalagi yang tidak mempunyai buku jadi hari ini tidak ada tugas kalian pahami saja dan kalian ikuti bagaimana cara membaca kosa kata bahasa inggris dan silahkan ditulis hal-hal yang penting yang menurut kalian penting ya ditulis di buku tulis karena ketika ulangan itu view 85% itu diambil dari buku yes i can atau yang kita pelajari ini ya jadi silahkan ditulis dan di amati vocabularynya atau kosa katanya dengan cermat ya oke terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati